Nah kita lanjutkan halaman 10 Disini Miss akan mengenalkan mengenai harokat tegak berdiri Harokat tegak berdiri bisa fathah atau bisa kasroh Dan disini adalah huruf kasroh tegak berdiri menandakan bahwa huruf tersebut dibaca panjang Jadi pelan-pelan membacanya jangan sampai yang panjang dipendekkan Nah disini ada huruf H yang dikasroh menjadi Hi Nah ada 4 variasi penulisannya Kita baca bersama-sama Hi 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 Halaka Naharo Lafihi Hadihi Hamaza Shahida Wabihi Faqariha Hadama Fihima Abihi Jadi harus diperhatikan mengenai harokat fathah dan kasroh berdiri La'azidah La'azidah Fijidihah Bibalighihi Bigholidhi Bi'ubonini Wajasadihi Wa'azidhihi Wa'azidhina Bi'aminika Misakihi Kita lanjutkan di halaman 11 Jadi anak-anak jangan lupa diulang-ulang kembali sampai tidak ada yang keliru Baik itu mengenai huruf yang panjang maupun huruf yang pendek Kita coba bersama-sama Tawhirina Kholidina Hisabihi Dholimina Thaqifina Shahidihi Lahatifa Zakatika Adhanihi Hafidhina Shadi'aha Fama'li'a Talibina Dhakirina Asabi'ihi Fahalika Mawalika Biza'i'ah 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 Dihihi Faya'ta'ah Ma' Sakinah Bina' Sirihi Kita lanjutkan halaman 12 Di sini ada huruf H dan ada huruf T Ada empat variasi penulisan huruf H Seperti ini 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 Dan ini Begitu pula dengan huruf T Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Dan Seperti ini Jadi semuanya dibaca T dan H Jangan lupa Diperhatikan apabila bertemu dengan huruf bentuk seperti ini 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 adalah huruf H Dan seperti ini Adalah huruf T Semua sama ya Fatihati Akhirati Rafiqati Ghabarati Amilah Salihah Alihati Hijarata Datarata Wanada khotaya Wa'abihi besurihi A'kima Mah'isa dahidoti ghoshiyati Al-Fatihah